Gini, sekarang kamu kan sudah tahu mana yang salah dan benar Iya Dan sekarang kamu seumpama kamu ini tak tobatkan gimana Siap, saya mau tobat Kalau kamu siap mau tobat ke jalan Ihdina Sirotur Mestagim, jalan yang lurus Kamu saya ajak ke ustadz saya Biar ustadz saya nanti menobatkan kalian atau baca bersama ya Baca syahatat 3 kali atau berapa nanti ustadz yang memberitahu kalian Ya, ayo Selamat menikmati ustadz Begini ustadz, Alhamdulillah, syukurillah ya Jadi ketua wahabi ini atau kiai wahabi ini Sudah sadar dan menyadari tentang kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin dilakukan oleh kiai wahabi ini Dan sekarang kiai wahabi ini ingin tobat dan ingin ikut dengan golongan kita Orang-orang nusantara atau orang yang ingin belajar agama Ya Alhamdulillah Sekarang temui dulu Mbah Kelunungnya Nanti balik saja ke sini biar saya jelaskan Temui dulu beliunya Saya akan temui itu namanya Mbah Kelunung Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Apain mau menemuin saya Kalian gak percaya dengan adanya kenyataan yang ada Karena ini saudara saya ini semuanya terbakar api Dan semuanya ini termasuk santri-santri lain Sebelah kanan itu bersinar semua Itu namanya apa Itu Salah satu ilmu hikmah peninggalan para leluhur Makanya Mulai dari dulu sampai sekarang Golongan kalian kan gak percaya dengan ilmu hikmah Iya itu Dan sekarang Dengan posisi Sampean Kelihatan dua alam Yang satunya api Dan yang satunya sinar Yang sangat indah sekali Dan disitu Kamu kan harus bisa baca Mana yang api Dan mana yang sinar Dan disitu Kamu harus bisa milih Harus bisa milih Mana yang benar Dan mana yang salah Harus bisa milih Kalau memang Kamu Ingin milih Teman-temanmu ini Atau santri-santrimu ini Berarti kamu milih Neraka Jahanam Tapi kalau Kamu memilih Salah satu ulama nusantara Seperti orang NU itu Ya Kalian akan Masuk ke surganya Allah Ya kalau gitu Tokbat saja sudah saya Begini Soalnya Tadi Kalian masih Kelihatan Dua alam Jadi Kamu Mohon maaf ya Kamu Saya akan Netralkan Saya netralkan Dulu Dan nanti Kamu Saya ajak ke Ustadz saya Ya kan Tadi kan kamu Sudah minta maaf Kepada Ustadz saya Dan nanti Biar Ustadz Yang Menobatkan Kamu Mau ya Siap ya Siap Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Gini Sekarang Kamu kan sudah tahu Mana yang salah dan benar Iya Dan sekarang Kamu Seumpama Kamu ini tak Tobatkan gimana Siap Saya mau Tobat Kalau kamu Siap Mau Tobat Ke jalan Ihdinah Sirotur Mestagim Jalan yang lurus Kamu Saya ajak ke Ustadz saya Biar Ustadz saya Nanti Menobatkan Kalian Atau baca Bersama Baca syahatat Tiga kali Atau berapa Nanti Ustadz yang Memberitahu Kalian Begini Ustadz Alhamdulillah Syukurillah Jadi Ketua Wahabi ini Atau Kiai Wahabi ini Sudah Sadar Dan Menyadari Tentang Kesalahan Kesalahan Yang Kemarin-kemarin Dilakukan oleh Kiai Wahabi ini Dan sekarang Ustadz Kiai Wahabi ini Ingin Tobat Dan ingin Ikut Dengan Golongan kita Orang-orang Nusantara Atau orang Ingin belajar Agam Alhamdulillah Jadi Saya minta Tolong Kepada Ustadz Nanti Tobatkan Ustadz Tobatkan Seperti Santri-santri Yang Mu'alaf Yang Kemarin-kemarin Santri Mu'alaf Jadi Ini Ditobatkan Seperti Orang Itulah Umumnya Tolong Ustadz Sampai Tobatkan Ustadz Sampai punya Uduk Sudah Sudah Kalau sudah punya Biar Menghadap Sama Ustadz Gini Memang Setiap orang Itu Pasti mempunyai Kesalahan Yang Memang Saya Salah Yang Penting Kita Balik Lagi Kepada Yang Di Atas Jadi Kita Memohon Agar Kita Selalu Dipimpin Agar Lebih Baik Lagi Sehingga Kita Lebih Meningkatkan Lagi Untuk Takwa Kita Seperti Biasanya Setiap Mu'alaf Itu Di Islam Dianjurkan Untuk Persahadat Apakah Anda Mau Persahadat Atau Siap Lahir Patin Sungguh Lillahi Ta'ala Siap Sekarang Dirukkan Seperti Biasa Ashadu Alla Ilaha Illawah Ashadu Alla Ilaha Illawah Wa Ashadu Anna Muhammadan Wa Ashadu Anna Waiti Muhammadan Abdu- cards Azim súly Habduh Abduhu Christina viamente Illawah Ashadu Anna Ilaha Illawah Wa Ashadu We красuju avo Ashadu Anna Ilaha Illawah Ella Is Being Jean Meanwhile Medicine Abdullah Ms. Jab manne Jutsu Alhamdulillahirrobbilalamin Mulai besok kita belajar, sama-sama belajar toh biar kita lebih baik lagi Karena kita itu disini bukan hanya budaya, bukan hanya agama, tapi ini tentang adab juga Jadi kita belajar dari adab, agama itu intinya adalah adab gitu ya Mudah-mudahan nanti Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua akan lebih baik Amin 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 Atau Kiai kita Dan ini Alhamdulillah Salah satu Kiai Wahabi Yang selalu merongrong Atau menyerang saya Atau menyerang teman sahabat saya Sekarang ini Dan hari ini Tahun ini sudah ditobatkan Oleh Ustadz kami Dan Alhamdulillah Saya akan menyembuhkan Santri-santri para Wahabi Yang saya lumpuhkan Atau saya jadikan patung Biar nanti Ikut tobat ya Soalnya Kiai Wahabi sudah tobat Masa santrinya tidak mau tobat Bismillahirrahmanirrahim Allah ya Allah Masih menyerang saja Tidak terima kali ya Allah Awas Besok saya Semua teman saya Adios 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 Terima kasih.